Proyek tol Probolinggo Banyuwangi terpaksa diberhentikan. Ini penyebabnya. Pembiayaannya bagaimana? Ini juga tidak jelas. Jadi tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, tidak ada. Dan ini ciri khas Pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah bahkan mangkrak. Yang tidak ada soal kan? Hentikan yang mangkrak. Hambalan juga berhenti. Beberapa jalan tol di Kalimantan juga tidak bisa diterusin. Jadi biasa saja. Dan kita bisa mungkin jadikan itu semacam obyek turisme nyanti. Bahwa ini adalah lambang kegagalan NKRI di bawah kemudahan Presiden Jokowi. Jadi orang akan belajar sebetulnya bahwa ada situs di mana ambisi itu dibatalkan oleh APBN. Dibatalkan oleh legitimasi itu. Jadi saya kira bagus juga kalau kita jadikan pembatalan itu nanti sebagai showcase. Sebagai tempat orang belajar tentang bagaimana cara membatalkan ambisi Presiden. Kan itu yang terjadi. Nah ditambah lagi pertumbuhan ekonomi kita terus menunjukkan kecenderungan melambat. Jadi kita membangun gitu di Alopo Jokowi hasilnya yang pasti adalah pertumbuhannya melambat. Bukan mengakselerasi. Pendapatan nasional per kapita kita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas yang cuma terjadi satu tahun 2019-2020 kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Ini mah proyek kadang-kadang diadakan supaya bisa dapat proyek. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Sebagian teman-teman sedang ajukan judicial review. Tapi kalau nggak pun, ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti Presidennya yang baru, Insya Allah, ya kan, Rizal Ramdi, ya kan, kita batalin ini proyek ngada-ngada ini. Kalau saya katakan tahun 2021 adalah BUMB, itu adalah tahun proyek mangkrak. Maka saya katakan 2022 adalah tahun jaratan hutang BUMB. Nah artinya saya menyatakan bahwa sebenarnya itu kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi ini sudah menjadi istilah saya gaya skenario... Proyek Pol Prabowo Linggo Banyuwangi terpaksa dihentikan karena hambatan lahan dan kepadatan lalu lintas. PT. Jasa Marga masih mengkaji kelanjutan pembangunan ruas tol tersebut hingga ke Banyuwangi. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjot Mojo menjelaskan kementerian telah berdiskusi panjang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai kelanjutan proyek tersebut. Pembahasan tersebut menyimpakati pembangunan sementara diberhentikan sampai dibesuki. Dia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terhentinya pembangunan hingga ke Banyuwangi. Menurutnya saat ini volume lalu lintas dari Proyek Polinggo lebih banyak mengarah ke daerah selatan yakni ke Jember. Di samping itu, jalan tol Proyek Polinggo Banyuwangi akan melalui kawasan konservasi di Baluran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta agar pembangunan jalan tol Proyek Polinggo Banyuwangi dilakukan dengan model melayang atau elevate sehingga konstruksinya akan lebih mahal. Sebelumnya Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menjelaskan pembangunan jalan tol Proyek Polinggo Banyuwangi tidak akan tersambung sampai dengan ujung timur pulau Jawa hingga 2024. Dia menjelaskan ruas tersebut nantinya hanya akan tersambung sampai dengan daerah besuki karena banyaknya permasalahan yang ditemui pada proses pembangunannya. Berdasarkan data dari Laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Jalan Tol Proyek Polinggo Banyuwangi yang konsensesinya dimiliki PT Jasa Warga Proyek Polinggo Banyuwangi memiliki sebanyak lima ruas yang rencananya tersambung hingga ke Ketapang. Hingga 3 Oktober 2022, untuk Seksi 1.1 Suko, keraksan dengan total panjang 9 km, progres pembahasan lahan telah mencapai 87,59%. Seksi 1.2, keraksan Python pembebasan lahannya telah mencapai 50,04 km. Kemudian, Seksi 1.3 Python Bayu Gelugur, sepanjang 9,4 km, progres pembebasan lahan telah mencapai 14,11%. Seksi 2.1 Banyu Gelugur, besuki sepanjang 16,2 km progres pembebasan lahannya telah mencapai 21,19%. Sementara itu, untuk Seksi 2.2 Besuki Bajul Mati, sepanjang 94,68 km, dan Seksi 3 Bajul Mati, Ketapang yang memiliki panjang 31,04 km, hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Proyek tol Prabolinggo Banyuwangi terpaksa dihentikan karena hambatan lahan dan kepadatan lalu lintas, PT. Jasa Marga masih mengkaji kelanjutan pembangunan ruas tol tersebut hingga ke Banyuwangi. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjomatmojo menjelaskan kementerian telah berdiskusi panjang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai kelanjutan proyek tersebut. Pembahasan tersebut menyepakati pembangunan sementara diberhentikan sampai di Besuki. Dia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terhentinya pembangunan hingga ke Banyuwangi. Menurutnya saat ini volume lalu lintas dari Prabolinggo lebih banyak mengarah ke daerah selatan yakni ke Jember. Di samping itu, jalan tol Prabolinggo Banyuwangi akan melalui kawasan konservasi di Baluran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta agar pembangunan jalan tol Prabolinggo Banyuwangi dilakukan dengan model melayang atau elevat, sehingga konstruksinya akan lebih mahal. Sebelumnya Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menjelaskan pembangunan jalan tol Prabolinggo Banyuwangi tidak akan tersambung sampai dengan ujung tingur pulau Jawa hingga 2024. Dia menjelaskan ruas tersebut nantinya hanya akan tersambung sampai dengan daerah Besuki karena banyaknya permasalahan yang ditemui pada proses pembangunannya. Berdasarkan data dari Laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Jalan Tol Prabolinggo Banyuwangi yang konsensesinya dimiliki PT. Jasa Marga Prabolinggo Banyuwangi memiliki sebanyak lima ruas yang rencananya tersambung hingga ke Ketapang. Hingga 3 Oktober 2022, untuk Seksi 1.1 Suko, geraksan dengan total panjang 9 km, progres pembangunan lahan telah mencapai 87,59%. Seksi 1.2, keraksan Python pembebasan lahannya telah mencapai 50,04 km. Kemudian, Seksi 1.3 Python Banyu Glugur sepanjang 9,4 km progres pembebasan lahan telah mencapai 14,11%. Seksi 2.1 Banyu Glugur Besuki sepanjang 16,2 km progres pembebasan lahannya telah mencapai 21,19%. Sementara itu, untuk Seksi 2.2 Besuki Bajul Mati sepanjang 94,68 km dan Seksi 3 Bajul Mati Ketapang yang memiliki panjang 31,04 km hingga saat ini masih dalam proses pembebasan. Instruksinya akan lebih mahal. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPL Hedy Rahadian menjelaskan pembangunan jalan tol Prabowo Linggo Banyuwangi tidak akan tersambung sampai dengan ujung tinggul pulau Jawa hingga 2024. Dia menjelaskan ruas tersebut nantinya hanya akan tersambung sampai dengan daerah Besuki karena banyaknya permasalahan yang ditemui pada proses pembangunannya. Berdasarkan data dari Laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Jalan Tol Prabowo Linggo Banyuwangi yang konsensesinya dimiliki PT. Jasa Marga Prabowo Linggo Banyuwangi memiliki sebanyak lima ruas yang rencananya tersambung hingga ke Ketapang. Hingga 3 Oktober 2022, untuk Seksi 1.1 Suko, Raksan dengan total panjang 9 km, progres pembahasan lahan telah mencapai 87,59%. Seksi 1.2, Raksan Paiton pembebasan lahannya telah mencapai 50,04 km. Kemudian, Seksi 1.3 Paiton Banyu Glugur Banyu Glugur Sepanjang 9,4 km, progres pembebasan lahan telah mencapai 14,11%. Seksi 2.1 Banyu Glugur Besuki sepanjang 16,2 km progres pembebasan lahannya telah mencapai 21,19%. Sementara itu, untuk Seksi 2.2 Besuki Banjul Mati sepanjang 94,68 km dan Seksi 3 Banjul Mati Ketapang yang memiliki panjang 31,04 km hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!